Oke teman-teman, pagi ini kita akan latihan membuat animasi movie clip Dimana obyek yang akan kita buat adalah sebuah roket yang terbang Yang pertama kalian lakukan adalah buat layar dengan nama roket Kemudian buatlah desain sebuah roket Yang kedua, klik kanan pada roket tersebut dan pilih convert to symbol Kemudian di convert menjadi movie clip Kemudian yang ketiga, klik dua kali movie clip tersebut dan buatlah layar api Oke, sebagai gambaran ini saya ada sebuah karya Ya ini untuk roketnya nanti kita bikin seperti ini Kemudian nanti di hasil akhir nanti kalian bisa kreasikan sendiri Nah ini contoh kreasi dari movie clip Saya ctrl enter Nah cukup simple sekali Jadi disini background kemudian bulan Ini bisa kita bikin langsung kita gambar Tetapi untuk gambar roket yang memiliki api Jadi disini ada apinya Ini kita bikin animasi movie clip Bagaimana caranya kita ikuti Pembuatannya step by step sebagai berikut Nah ini saya close dulu Langkah yang pertama pilih flash file action script 2 Nah tugas kita hari ini adalah membuat sebuah roket Oke, yang pertama kita ganti backgroundnya menjadi hitam Kalau anda suka putih juga tidak ada masalah Kemudian di layar pertama Kalian pilih layar pertama Kemudian klik dua kali Dikasih nama roket Nah seperti ini di enter Kalau sudah kita bikin desain roketnya Kalian bisa menggunakan pensil atau menggunakan yang lainnya bebas Kemudian langkah selanjutnya Kita bikin objek Nah saya pakai objek oval Kemudian saya ganti warnanya Oh maaf ini harus saya ubah dulu Saya ubah dulu Saya tidak ingin menggunakan garis pinggir Ini dihilangkan Pilih yang ada garis Seperti ini blank Kemudian warnanya saya pilih dulu Abu-abu Kemudian saya pilih Oval Saya bikin yang sederhana aja Biar cepat Kemudian saya tambahkan lingkaran lagi Tapi dengan warna yang berbeda Tekan shift Nah seperti ini Jadi perlu diketahui Sebelumnya Kalau kita bikin objek lingkaran seperti ini Kemudian kita tempelkan di objek yang lainnya Kemudian ini Garis seleksinya Kalau kita hilangkan seperti ini Klik Nah ini kalau kita geser Maka disini akan terpotong Itulah Keunikan dari Adobe Flash Maka Kalau seperti ini Untuk memperbaikannya Ctrl Z Nah Nah kalau masih terseleksi Tidak akan terpotong Jadi untuk Menempelkannya Jangan sampai keliru Nah ini saya tampel disini Kemudian saya Bikin lagi Dengan warna biru Mungkin segini cukup Nah kita coba Menempelkan di tengah-tengah Disini Nah ini jendela Dari roket kita Kemudian disini Kita kasih Ornament Supaya mirip dengan roket Kita pakai oval lagi Dengan warna merah Ini tidak ganti warna merah Kemudian saya copy Kemudian ditaruh disini Nah Sorry Kalau ada kesalahan Di Ctrl Z aja ya Kemudian ini juga Kita sesuaikan Nah seperti ini Terus kita tambahkan Satu lagi Di bagian sini mungkin Nah ini saya pipihkan Terus Atau mungkin 2 aja cukup ya Langsung aja Langsung aja ini Kita kasih Warna Biru Nanti untuk bentuknya Kalian bisa sesuaikan saja Tidak harus sama Persis yang saya buat Ini sebagai Tempat keluarnya Api dan asap Bisa diperbesar Seperti ini Seperti ini cukup Seperti ini aja cukup Kemudian disini nanti kita kasih api Nah kalau sudah selesai Seperti ini Anda bisa Block Mungkin Tambah Tambah Text Ya Nah Nanti ini ornament Saja Saya tambahkan Bendera Nah ini seperti ini Ini saya block Convert to symbol Kemudian pilih moviclip Ditulis roket terbang Kemudian di klik ok Maka otomatis akan tersimpan Disini dan ini sudah Tidak bisa Dipisah-pisah Oke Kemudian selanjutnya Kita akan membuat Lidah api disini Supaya nanti bisa terlihat Seperti Melaju ke depan Nah kalian caranya klik dua kali disini Nah maka akan Masuk jendela moviclip disini Nah selanjutnya Disini kalian kasih nama lagi Disini roket Kemudian new layer disini Insert layer Taruh di bawahnya Tulis api Api Nah Kalau sudah ini dikunci aja Gambar roketnya Kemudian kita fokus editing di api Kemudian disini Kita buat Pakai brush tool Warnanya disesuaikan Sesuai kebutuhan Kemudian Kemudian ukurannya diatur Supaya tidak terlalu Kecil Supaya tidak terlalu besar Kemudian tinggal kita Menggambar lidah api disini Bikinnya ini Bebas ya Tidak harus sama persis yang saya buat Yang penting Gambarnya nyambung Biar bisa dikasih warna Nah kalau sudah seperti ini Dikasih warna Dengan cara Klik Paint bucket tool Nah kalau sudah Di insert keyframe disini Oke Di frame berikutnya Eh sorry Maaf Keliru Jadi insert Blank keyframe Nah untuk melihat Jelatan api Yang sebelumnya Kalian bisa Klik disini Onion Onion skin outline Nah ini Bisa melihat Gambar sebelumnya Yang sudah kalian bikin Kemudian kita Timpa Disini Pastikan disini ya Kita Menggambar ulang Tetapi dengan Ukuran dan bentuk yang berbeda Nah kalau sudah Kita Pin bucket tool lagi Tidak beraturan Tidak masalah Kemudian Insert blank keyframe lagi Kita Gambar ulang Nah sama Prosesnya Nah jadi kita Sudah mendapatkan Tiga ukuran Yang berbeda Kita bisa Dilihat disini Nah beda Nah kalau Anda ingin Menambahkan Warna yang Berbeda Kalian bisa Pilih warna disini Mungkin dikasih Warna yang Agak kekuningan Atau warna kuning Kemudian Ditambahkan Langsung aja Klik Yang disini Kita tambahkan Contoh seperti ini Kita pakai brush Teru lagi Nah ini untuk efek Api yang di Tengah Sorry Hati-hati Kalau kurang besar Di control plus Nah untuk Memudahkan Supaya Kita leluasa Dalam Mengedit Ini nanti Anda bisa Mengkreasikan Sesuai selera Karena setiap orang Memiliki style Dan selera gambar Yang berbeda Disini Saya hanya akan Mengajarkan Dasar-dasarnya Untuk pengembangan Selanjutnya Kalian bebas Untuk Mengkreasikan Oke Ini kalau kita Enter Sudah seperti ini Nah Oke Ini sudah Selesai Gambarnya Kemudian Kita kembali Ke scene 1 Kita Lihat Hasilnya Seperti ini Control Enter Nah Inilah hasil roket Yang sudah kita buat Nah Oke Sampai disini Nanti untuk Object Background Yang bergerak Akan kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih